Intro Tak hanya sekedar kabar buruk, ternyata Chelsea serius angkut Rafael Leo Chelsea menunjukkan keseriusannya untuk mendatangkan winger A9 Rafael Leo di bursa transfer musim dingin mendatang Wajar saja Chelsea tertarik memboyang Rafael Leo ke Semperbridge Pasalnya pelatih baru The Plus, Graham Potter, diyakini tidak cocok dengan gaya main Pierre-Emerick Aubameyang Selain itu, pertimbangan usia Rafael Leo yang jauh lebih muda dari Aubameyang menjadi salah satu faktor utama Chelsea memiliki minat menggunakan jasa pemain asal Portugal itu Tercatat pada awal musim ini, penampilan Leo cukup luar biasa Mengingat dirinya telah menjadi salah satu andalan bagi klubnya A9 dalam seluruh lagak Melansir transfer market, pemain kelahiran Almada tersebut telah mengemas 3 gol dan 6 asli di seluruh kompetisi bersama Erosuneri pada awal musim ini Hal tersebut diyakini membuat Chelsea melirik Rafael Leo yang juga ketertarikan The Plus telah dikonfirmasi oleh Paulo Maldini Tawaran resmi dari Chelsea tidak pernah datang, tapi secara informal memang begitu Tentu saja, ditolak Ungkap Maldini dikutip 90 min Sejak akhir Agustus lalu, pendekatan klub yang bermarkas di Sanford Beach itu memang sangat Ditambah pernyataan Maldini yang menjelaskan bahwa tawaran itu bersifat pribadi Selain itu, Leo sebelumnya sempat hampir bergabung dengan Chelsea Jika salah satu tim asal Anden Barat itu mau membayar klauso pelepasannya sebesar 138 juta euro Bahkan hingga sekarang, Rafael Leo belum perpanjang kontraknya bersama 9 Dan meminta gaji sebesar 135 ribu euro Membuat Paulo Maldini memberi pesan kepada pemain tersebut Ketertarikan Chelsea terhadap Rafael Leo sejak Agustus lalu hingga saat ini Membuat legenda 9 Paulo Maldini buka suara Menurut Maldini, tawaran tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal Pelihat minat yang ditunjukkan oleh Chelsea dengan mau untuk membayar klauso pelepasan Leo Namun, mantan Kapten A9 di masanya tersebut juga mengonfirmasi bahwa tawaran dari The Plus akan tetap ditolak Bahkan A9 dan Paulo Maldini dilaporkan telah bersiap untuk segera menyelesaikan peningkatan klauso pelepasan Rafael Leo Selain itu, Iros Neri juga masih berusaha untuk mengikat pemain berusia 23 tahun tersebut Dengan melakukan pendekatan untuk penanda tanganan kontrak baru Kami sudah mulai membicarakannya selama beberapa waktu dengan Leo, Ismail Benesar dan Piri Kalulu Ungkap Paulo Maldini Apakah Leo yang paling rumit? Setiap pembaruan bisa lebih rumit atau lebih mudah? Kemauan para pemain berjalan jauh Tundukan Dinamo Zagreb, Kalabria bicara kebanggaannya jadi Kapten Mila David Kalabria berbicara soal kebanggaan yang dia rasakan sebagai Kapten A9 Usai meraih kemenangan 3-1 atas Dinamo Zagreb Dan Tommaso Pomega Kali terakhir, Milan memenangkan 3 poin di San Siro di Liga Champions Adalah pada 13 September 2013 saat mereka menundukkan Celtic 2-0 Berkat gol penuh diri Emilio Isaguayar dan gol dari Sulimuntari Tetapi kini fans tuan rumah bisa merayakan hasil besar yang diraih tim kesayangan mereka Kalabria lantas diwawancarai oleh Sky Italia selepas pertandingan Untuk membahas kemenangan tersebut dan performa Milan sebagaimana yang dikutip dari Milanius Itu kemenangan berarti banyak Kemenangan Liga Champions di Kandang telah hilang selama beberapa tahun Penting membawa pulang 3 poin baik untuk grup maupun untuk harga diri kami Tuturnya Terkait bagaimana penilaiannya soal perkembangan pribadinya sendiri Kalabria menambahkan Saya tidak pernah berhenti bekerja dan yakin pada diri saya sendiri Ada kalanya saat anda bermain kurang bagus dan waktu ketika anda bermain sangat bagus Saya tidak membiarkan diri saya sendiri jatuh Saya terus bekerja keras dan sekarang anda bisa melihat hasil-hasilnya Tim ini juga berubah dan kualitasnya telah meningkat Loyalitas tanpa batas kuat A9 Dapat libur dari Pioli tapi tetap nekat latihan Totalitas perjuangan diperlihatkan skuad A9 Setelah mereka meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim ini Stefano Pioli bahkan memberikan kado berupa jatah libur untuk recovery para pemain A9 Namun uniknya, Selatan Ibrahimovic dan kawan-kawan Milih untuk melewatkan kesempatan liburan tersebut Skuad Rosneri tetap nekat datang ke tempat latihan Mereka sukses menaklukkan Dynamo Zegreb dengan skor 3-1 di San Siro Ini menjadi kemenangan kandang pertama Ildia Foloroso di Liga Champions setelah 9 tahun lebih Diwartakan Semperi Milan, Stefano Pioli selaku manager A9 memberikan reward berupa libur selama satu hari Akan tetapi semangat juang tinggi dimiliki oleh para pemain Rosneri Mereka memutuskan untuk tetap datang ke tempat latihan dan melewatkan hadiah yang diberikan Pioli Situasi ini menunjukkan komitmen tinggi dari Raffaello dan kawan-kawan untuk menjaga momentum Maklum setelah laga melawan Dynamo Zegreb, A9 dihadapkan dengan lawatan berat di Liga Italia Rosneri melakoni laga kandang dengan menjamu klub kota Naples-Napoli Duel A9 versus Napoli dijadwalkan berlangsung di Stadion San Siro, Senin 19 September, pukul 01.45 waktu Indonesia Barat Ini menjadi pertandingan krusial bagi Milan Pasalnya merujuk pada posisi kedua tim di tabel klasemen Hasil dari laga A9 versus Napoli akan membuat pergolakan di tabel klasifikan Saat ini, Lepartanom Pi duduk di puncak klasemen dengan keleksi 14 poin Sedangkan Rosneri duduk di tangga ketiga lewat raihan 13 angka A9 A9 bukannya tanpa kendala jelang laga Rafael Leo dipastikan absen untuk laga akhir pekan ini Lantaran mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya kontra Sampdoria Sedangkan cedera Divock Origi juga belum menunjukkan perkembangan positif Kuat peluang, kerja lembur Olivier Girard terus berlangsung untuk bisa menjamin gol demi gol bagi Rosneri Napoli sendiri jelas menjadi lawan yang tak bisa dipandang entek Klub asal Naples ini menjadi satu dari tiga kesebelasan seri A yang belum menelan kekalahan hingga Giornata ke-6 Liga Italia Napoli juga memiliki modal apik jelang laga Squad asal Lucian Spalletti ini mengalahkan Rangers di Liga Champions 3-0 Mereka juga menunjukkan identitasnya sebagai klub kuat saat melibas Liverpool 4-1 pada pekan pertama Liga Champions Terima kasih telah menonton!